Intro Dan kali ini masih ada satu lagi menu masakan khas Banyuwangi Yang akan dipamerkan Bunda Emilia kepada pemirsa Rahasia Dapur Nenek Sambil menunggu sayur kelentangnya jadi sekarang kita masak-masakan yang ketiga Bunda ya Yang ketiga Ini saya lihat nih ada ikan sama daun pisang nih kayaknya gak jauh-jauh dari pepesan nih gitu ya Iya, kalau di Banyuwangi namanya pelasan Langkah pertama untuk membuat pelasan, bumbu-bumbu yang telah disiapkan lagi-lagi diulek hingga halus Masakan yang hampir menjadi menu harian bagi orang Banyuwangi ini juga menjadi salah satu menu wajib di keluarga Bunda Ini berarti pelasannya nih kalau bisa dibilang pepesnya nih marah yang buat gitu ya Dulu sejarahnya gitu kali ya Bisa jadi Bunda orang zaman dulu gitu Mungkin karena gak ada kunyit atau mungkin dia malas Gak ada sama sekali Dia hanya cabe aja Sama asem, gula, garam That's it Setelah bumbu-bumbu halus Barulah bumbu yang dominan warna merah ini dibungkus dengan daun pisang yang diisi dengan ikan tenggiri Setelah dibungkus dan digunting rapi di ujung-ujung daun pisang Pelasan dikukus hingga kurang lebih 45 menit Agar bumbu merasut dan matang Ya Bunda ini sambil kita nunggu pelasannya matang coba saya cek ini ya Cek, coba Sayur kelentangnya udah matang atau belum Kita lihat ya Wow Ini kayaknya udah matang Bunda ya Udah, udah matang Sudah empuk Bunda Empuk ya Sudah lembek, sudah empuk nih berarti Dan warnanya sudah merah, bagus ya Untuk pelasan ya Coba saya buka Bunda ya Silahkan pakai ini aja mas Oh dia sudah berubah nih warnanya nih Warna Sudah berubah Daunnya Berarti udah matang Bunda ya Panas, panas sekali Oh panas Oh ya, ya nggak usah pakai tangan kali Iya Ini udah jadi semua Bunda ya Udah jadi semua Iya Dan itu Ini pelasan Banyuwangi Dan ini adalah Sayur Jangan Kelentang Eh, jangan kelentang Jangan kelentang Ini nih bagian yang paling saya tunggu yaitu mencicipi masakan yang tadi saya masak bersama Bunda Emilia Contessa Dan kali ini kita makannya nggak sendiri Kita rame nih Bunda ya Kita rame-rame Ada siapa aja Bunda? Ini adalah anggota keluarga saya Wah, rame-rame Yang pertama adalah ibu Bunda saya tercinta, ibu R.A. Susiani Wah, ada ya Beliau ini dulu pada zaman saya nyanyi, disebut-sebut sebagai manajer yang suka ngerusak harga artis Ini Terus, yang kedua ini adalah Tante Din, Tante Dini, Tante Dini ada adiknya saya Oh adiknya saya berarti Ya, saya panggil Tante Iya, saya panggil Tante karena masih muda Yang ini adalah anak saya yang ketiga, namanya Muhammad Iya, jadi yang pertama Dinada, yang kedua Enrico, ini yang ketiga, yang keempat namanya Kaisal Mari kita makan Kayup Sungguh, ini pengalaman terhebat bagi saya, bisa mendapatkan ilmu memasak dari seorang Emilia Kontesa Mengenal perjalanan karirnya hingga ke masakan kesukaannya Ini gimana ya, rasanya nih ya, masakan yang dibuat sama Bunda Mila Kontesa, yang gimana ya rasanya Rasanya Enak banget Tadi ada yang jawab, enak banget Wah, saya beruntung bisa merasakan masakan ala Bunda Emilia Kontesa dan ditemani dengan keluarga Bunda Untuk dari segi rasa, jangan kelentang atau sayur kelentangnya ini benar-benar rasanya itu segar Karena memang sayur asam, itu asamnya dari bling-bling ulu Terus kelentangnya ini memang harus diambil bagian dalamnya itu lembut ya Bunda ya Iya, betul Terus kalau untuk pindang koyong, pindang koyong itu memang tekstur ikannya itu benar-benar empuk Rasa banget segar ikannya Terus juga rasanya itu ringan tuh, beda sama pindang-pindang di lain Bunda ya Terus ada rasa asin, asam, sama pedasnya itu benar-benar berasa nih ya Nah ini nih, kalau untuk ini yang pelasan, nah ini dagingnya memang empuk banget Terus memang tadi dibalur sama cabai yang benar-benar meresap ke dalam ikannya ya Sampirkan manis, gula jawa dan asamnya Campur jadi satu ya Asam, dua asam itu benar-benar kuat Sehingga campuran dari tiga rasa ini luar biasa Pokoknya memang dari semua makanan ini memang tiga-tiganya memang cocok dimakan sama-sama nih Benar-benar kawin banget kalau saya bisa bilang Pokoknya semua rasanya juara deh, jamin enak rasanya Yuk makan lagi Makan, makan, makan Makanan itu adalah satu kebutuhan yang dibutuhkan manusia di seluruh bumi ini Jadi untuk itulah orang itu bekerja mati-matian hanya untuk bisa mendapatkan yang namanya makanan Makanan itu bisa menyamankan hidup seseorang Makanan itu bisa mendatangkan rasa cinta Selain itu makanya saya sangat bangga dengan kuliner Indonesia Karena di setiap daerah kita pergi pasti rasanya berbeda dengan rempah-rempahnya yang sangat kaya Dan itu semua harus dilestarikan Karena sebetulnya kuliner Indonesia adalah merupakan kekayaan dan aset bangsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!